Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Bu Ade dalam pembelajaran jarak jauh menggunakan aplikasi Google Classroom dan Youtube Apa kabar semuanya anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya Nah kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Yurisdiksi Laut Indonesia Tapi sebelumnya Ibu ingin membagikan sesuatu pada kalian Tau kan bahwasannya tanggal 25 November adalah Hari Guru Nasional Nah Bu Ade ikut serta dalam sayem barah pembuatan video pembelajaran masa pandemi COVID-19 Jadi anak-anak Ibu semuanya bisa ikut berpartisipasi dengan cara Like, comment, dan share video pembelajaran yang sudah Ibu share di akun Facebook Ibu Nah bagaimana caranya? Ketik My Jura pada kolom pencarian Kemudian paling atas itu My Jura tambahkan pertemanan Ya klik tambah teman Kemudian Nah disini kamu bisa bagikan dengan klik tanda panah Tanda panah Kemudian pilih bagikan ke Facebook untuk membagikan ke akun Facebook kamu Nah disini kamu bisa menuliskan kata-kata yang memotivasi Ataupun yang mengajak agar teman-teman yang lain bisa ikut berpartisipasi Dalam sayem barah video pembelajaran COVID-19 ini Nah disini Ibu menulis Mengetikan semangat Bu Mari kita dukung like, komen, dan share Nah kamu bisa pilih kata-kata yang lain ya Kemudian posting, kemudian pastikan itu adalah publik Postingan publik sehingga teman yang lain bisa melihat ya Nah selanjutnya Nah ini kita bisa lihat bertambah ya 1 dari 62 menjadi 63 Kemudian kita juga bisa pilih bagikan ke lini masa teman Kamu bisa pilih 100 temanmu yang lainnya ya Untuk diajak meng-like, komen, dan share Jadi bebas tidak ada batasan Nah kamu bisa langsung copy paste kata-kata yang tadi Atau kamu bisa bikin kata-kata yang baru Yuk spiralkan Nah Kemudian Klik posting Mudah sekali kan Yap bertambah 1 menjadi 64 share Nah setelah di share kemudian di like Like or love itu sama aja ya Nah kemudian di kolom komentar Diketik komentarnya yang sifatnya membangun Yang memotivasi dan yang baik-baik lah ya Nah ini teman-teman yang lain sudah mengirimkan Nah sekarang giliran kamu Oke mudah kan? Baiklah anak-anak Sekarang kita akan membahas perkembangan letak dan batas wilayah laut Indonesia Dari masa ke masa Pada awal masa sejarah Ada beberapa hukum laut yang dipergunakan orang Untuk menetapkan lembar laut teritorial Sebagai jalur yang berada di bawah kedalatan negara pantai Di antaranya adalah ukuran tembakan meriam Ukuran pandangan mata Dan baru muncul ukuran 3 mil laut Pada tahun 1939 Belanda membentuk suatu hukum laut yang dikenal dengan TZMKO Teritorial ZN Meritim Kringen Ordo Nanti Yang memuat 4 kelompok Di antaranya The Netherlands Indies Territorial Z Yaitu laut teritorial Indonesia sejauh 3 mil Kedua Disebut dengan Head Netherlands Indies Jigbit Yaitu perairan teritorial Hindia Belanda Termasuk bagian laut teritorial Yang terletak pada bagian sisi darat Daerah liar dari teluk-teluk Ceruk-ceruk laut Dan muara-muara sungai dan terusan Ketiga Dinamakan dengan The Netherlands Indies Binnen Landage Wateren Yaitu semua perairan yang terletak pada sisi darat laut teritorial Indonesia Termasuk sungai-sungai, terusan-terusan, danau, dan rawa-rawa Dan yang keempat yaitu The Netherlands Indies Wateren Yaitu laut teritorial termasuk perairan pedalaman Indonesia Dikarenakan hukum laut buatan Belanda Yang menyulitkan rakyat Indonesia Untuk melaksanakan pelayaran lintas pulau dalam negeri Karena antara pulau yang satu dengan pulau yang lainnya Di Indonesia terpisah Melewati laut lepas Sehingga para tokoh sendikia di Indonesia berpikir Dan berjuang keras untuk mendapatkan hukum laut yang layak Langkah-langkah yang telah diambil Indonesia dalam bidang hukum laut internasional Adalah mengeluarkan deklarasi Juanda mengenai wilayah perairan Indonesia Dan memperkenalkannya kepada internasional Melalui Konferensi Hukum Laut Internasional I tahun 1958 Deklarasi Juanda memuat sebuah pernyataan dari pemerintah Republik Indonesia Yang dikeluarkan pada tanggal 13 Desember 1957 Isi deklarasi tersebut merupakan pernyataan Bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau Yang termasuk daratan negara Republik Indonesia Tanpa memandang luas atau lebarnya Adalah bagian-bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Republik Indonesia Dan dengan demikian merupakan bagian dari perairan nasional Yang berada di bawah kedaulatan mutlak negara Republik Indonesia Deklarasi Juanda yang kemudian dituangkan ke dalam Undang-Undang No. 4 PP tahun 1960 tentang perairan Indonesia Sejak saat itu, maka wilayah land Indonesia pada ketentuan sebagai berikut 1. Lebar laut teritorial Indonesia berubah menjadi 12 mil laut yang sebelumnya 3 mil laut 2. Penetapan lebar laut teritorial diukur dari garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari ujung pulau Indonesia terluar Dan sebelumnya diukur dari garis pangkal yang menggunakan garis air rendah Yang mengikuti liku-liku pantai masing-masing pulau Indonesia Dan yang ketiga, semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus tersebut Berubah statusnya dari yang tadinya berupa laut teritorial ataupun laut lepas menjadi perairan pedalaman Dimana kedaulatan negara atas perairan tersebut praktis sama dengan kedaulatan negara atas daratannya Sementara sebelum deklarasi Juanda, perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis pangkal disebut perairan pedalaman Setelah deklarasi ini dikeluarkan, beberapa negara menyatakan tidak mengikuti klaim Indonesia atas perairan di sekitar dan di antara pulau-pulaunya Di antaranya adalah negara Amerika Serikat, Australia, Inggris, Belanda, dan New Zealand Dan negara yang menyetujui hanyalah Uni Soviet dan RRC Karena adanya tanggapan negatif tersebut, maka Indonesia memutuskan untuk menangguhkan penerapan konsepsi tersebut Dan menunggu hingga diadakannya Konferensi Jenewa mengenai hukum laut internasional Indonesia kemudian mencoba memperkenalkan dan memperjuangkan konsep ini di dalam konferensi tersebut Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya Indonesia mendapatkan pengakuan hukum laut internasionalnya Melalui Konferensi Hukum Laut Internasional ke-3, 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaica Yang dihadiri 112 negara dan 2 organisasi kebangsaan Yaitu wilayah perairan Indonesia meliputi batas laut teritorial, batas landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif Untuk lebih jelasnya, batas wilayah laut Indonesia dapat dilihat pada skema berikut ini Wilayah perairan Indonesia terdiri dari laut teritorial, landas kontinen, zona ekonomi eksklusif, zona tambahan, dan laut lepas Masing-masing penjelasannya dapat dilihat pada akhir tayangan Oke anak-anak sampai jumpa di pembelajaran berikutnya Jangan lupa tetap belajar dan semangat untuk mencapai cita-cita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe